Terima kasih. 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 menjalankan acara yang seperti ini dan dari kocehnya sendiri Alhamdulillah jadi artinya tidak ada perbuatan dari pengkuh otorita masyarakat tidak ada Bapak namun dengan keikhlasan daripada teman-teman kesemuanya beliau untuk sepakat bagaimana saat ini ulir dideklarasikan untuk itulah selakaligus kami sampaikan kepada romoh orang tua kami yang berkali saat ini diwakilkan oleh wakilnya sudah layak dan sudah sepantasnya apabila kami untuk mengembangkan anak-anak dan serta mohon daripada teman-teman yang tadinya tidak bisa mengenal di antara pemuda saling kenal-mengenal yang sehingga dengan saling mengenal itu nanti saya yakin keberkahan yang ada pada diri masyarakat Pembronogoro dan bahkan sesuatu yang tidak diinginkan mudah untuk dimengerti tentunya untuk itu visi dan visi juga yang tidak kalah pentingnya disini ada hukum kerjasama dan sejahtera tentunya ini mengacu kepada isi peruk Bapak sekalian yang kami hormati jadi apabila hal ini tidak ada badan hukumnya sesuatu yang sudah maaf 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 harus saya sebutkan namanya sponsor kami yang siap untuk mengarahkan dan memberi pekerjaan serta membimbing kami tanpa ada hukum badan hukumnya mereka akan berhenti namun setelah ada badan hukumnya hal ini kami sebagai pengurus pun insya Allah mudah untuk mendeteksi bagaimana kepengurusan kami selanjutnya dan bahkan pengurus-pengurus yang tidak sesuai dengan norman-norman agama untuk itu Bapak-Bapak sekalian yang kami hormati luar biasa sebelum acara ini dikelar kami pengurus Pembronogoro yang tadinya notobini terkenal arukan pada saat ini walaupun kemengundang-indang lutan pengurus tidak diperkenankan untuk minum namun ini sudah ada kesepakan Bapak Sudis artinya ini nanti sampai jam 4 kalau ada anggota yang minum dipertanyakan jangan-jangan ini bukan asli dikongsi tombol-tomborong artinya apa? untuk dari desain acara yang awal seperti pengajian bukan seperti aroga ada bacaannya Pak Tena ada pembukaannya dan bahkan ada apa namanya pembacaan ayat-ayat Sunci Rambut ini artinya apa? kami mengedepakan untuk bagaimana didikan pemuda itu ke arah mintan sebritualnya karena kalau anggota kami itu nanti bagus wa isya Allah sponsor itu mencari saya untuk bagaimana kedepannya bisa sejahtera sebagaimana visi dan misi yang tercantum di belakang saya ini untuk itu terus terang karena saat ini sebagai wakil panitia dengan visi dan misi yang jelas setelah kami utarakan kayaknya sudah sepantasnya kalau siang hari ini minta dideklarasikan dan sekaligus dilantik oleh romo yang saat ini diwakil oleh Bapak Sulis hadirin yang kami hormati demikian yang perlu kami sampaikan tentunya dari panitia banyak kekurangan yang harus kami perbuat namun yang jelas laporan bertanggung jawaban mengenai prihal untuk acara para siang hari ini wa isya Allah ini akan saya laporkan secara berhenti setelah nanti acara ini selesai demikian dari kami kurang lebihnya minta maaf dilahirin maafiqan hidayah internasional dan mustaqin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas sambutan dari Bapak Panitia kita lanjutkan acara yang kelima yaitu prosesi dewan pembina Bapak Bapak Suriyadi yang keempat Bapak Siswanto yang kelima Bapak Sugi Siswanto Dewan Penasehat yaitu Bapak Samsudin SAG yang kedua Bapak Sugi Siswanto yang ketiga Bapak Sutopo yang keempat Bapak Eko Purwanto yang kelima Bapak Catur Haryoso yang keenam Bapak Yuda Prawira Ketua Umum yaitu Bapak Tirto Sah Pratama Wakil Ketua Bapak Mari Sanjaya dan Bapak Iswah Yudi Sekretaris Bapak Suryadi dan Bapak Anis Trianto Bendahara Bapak Aris Sukianto dan Bapak Hweirul Niam Saksi Olahraga Bapak Adi Wibowo Bapak Imam Hermansyah Bapak Indra Warto Hukum dan Hak Bapak Hweirul Munir SH Bapak Abdi Sianipar SH Organisasi dan Keanggotaan Bapak Alfredi Silaban Bapak Sutris Ekonomi dan Wirausaha Bapak Siswarto dan Bapak Ali Mahmudi Dokumentasi Bapak Deni Permana Putra dan Ibu Nunu Riawan Perlengkapan Bapak Henry Putra Bapak Suhadi dan Bapak Sarmani Ketua Koron Bapak Agus Cik dan Bapak Supriyanto Humas Bapak Supriyadi Bapak Agus W Bapak Eko Setiohadi Bapak Andi Mursito dan Bapak Dwi Afrianto Korwin Batam Kota Bapak Muhammad Prayuno dan Bapak Budi Harto Korwin Batu Ampar Bapak Presa Hari Susanto dan Bapak Zurkif Korwin Semuluh Bapak Ampat Amin dan Bapak Faisal Amir Korwin Bengkong Bapak Suwarto dan Bapak Sonil Nur Praconjo Korwin Nomsa Bapak Jodi Tek Tivera dan Bapak Agus Siswoyo Korwin Batu Aji Bapak Sudarwono dan Bapak Muciyono Korwin Korwin Lububaja Bapak Arai dan Bapak Nasido Korwin Sungai Beduk Bapak Eko Joyo S dan Ibu Bapak Nor Rokmat Korwin Sekupang Bapak Agus Wijayato dan Bapak Iman Kepada Bapak Bapak Yang Tersebut Namanya Dimohon Berdiri Di depan Kepada Insinyur Kulis Tiara ST Di persilahan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Keluarga Besar Laskar Laskar Tombor Negoro Yang saya hormati Para Bunda Yang Hadir Pada Kesempatan Yang Saat Baik Ini Saudara-saudara Kita Dari Jogok Boyor Yang saya Banggakan Dan kami Hormati Dari Keluarga Besar Pengguna Bayasilah Yang saya Hormati Dan kami Banggakan Dan Dari Keluarga Besar PJKB Walaupun saya Belum Apal Ya Baru Mungkin Yang saya Hormati Keluarga Besar Tabibat Amang Watojowo Kepukwowo Yang Hadir Pada Kesempatan Siap Hari ini Saya Kepukwowo Kepukwowo Hormati Yang Telah Kepukwowo Sakses Kelasenakan Acara Deklarasi Dan Pelatikan Urus Balu Laskar nombor sorok hadirin yang selamat pada kesempatan yang saya kebaik ini saya mendapatkan amanah dari ilurah kita Bapak Dr. Hadi Sobiyo Spadono SHMH amanah tersebut untuk saya memakini beliau untuk melatih dan membukuhkan pengurus baru Laskar Tomberdoro yang sudah berdiri di depan kita semua Saudara-saudara saya remati pengurus baru ini merupakan hasil dari usawarah dari keluarga besar Laskar Tomberdoro yang mana beberapa minggu yang lalu sudah dilaporkan ke sekretariat Tunggogo kemudian saya laporkan kepada Tidurah Tunggogo demikian hingga ini merupakan hasil usawarah keluarga besar kemudian secara organisasi saya laporkan kepada Tidurah kemudian Tidurah mengamanahkan saya memakui beliau untuk melatih dan mengubukkan Bapak Ibu Tidurah Sormani Tidurah mohon maaf tidak bisa hadir bersama kita pada sejak hari ini berhubung beliau saat ini masih acara rakernas bagi pejuangan di Jakarta sepertinya tak nur tak sabroni juga ada di sana maka beliau-beliau tidak bisa bersama kita pada sejak hari ini demikian sedikit pembuka dari saya untuk itu mohon lantik apakah saudara-saudara sudah siap untuk menjadi pengurus dan melaksanakan amanah keluarga besar Laskar Tombron Gero baik Bismillahirrahmanirrahim Surah Pengubuhan dan Pelanikan nomor 095 dari sendiri PDW setiap datar PP garis mirip 12 Romawi garis mirip 2017 Bismillahirrahmanirrahim dengan bertawakal kepada Allah seakan utang alam maka Pak Biban Amang Wargo Jowo Punggowo mengukuhkan dan melantik pengurus Laskar Tombron Gero Kota Matam beriode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 susunan pemurus terlampir Semoga Allah sukara-wakara selanjutnya menindungi dan memberikan bimbingan dalam melaksanakan amanah tersebut batang 17 Desember 2017 tertanda Sulisdiana Kicari Dr. Haji Mokamak Suriak Sepatiawono SHMH di Tumrah Punggowo kemudian Laskar Tombron Gero Kota Batang Bapak Tirto Syah Pratama Ketua Hukum Demikian Surat Ketua Terpilih Pas Tirto Syah Pratama dan Tirurah Punggowo Demikian Dan kami mohon untuk seseku-seseku untuk maju mendamini dengan ucapan Bismillah Bismillah dan dan Sebut kami Semakin patuh dan tawaduk kepada orang tua kami yang saat ini untuk patakannya silahkan diberikan kepada Dapak Suis Tandang tukti Sebagai Awal Pemba Sejarah Tombro Negoro Akan hadir di Bokabatan Mewarnai kepada hadirin semua Untuk selanjutnya Saya mohonkan kepada Bapak-bapak sekalian memberi Ucapkan Selamat Dan kepada bertugas patahkan Untuk kembali ke tempat Silahkan Apabila berkenan Kepada hadiri Turut Keputeri Bukakan selamat kepada Pengurus Ngobrol 2017 2020 Oke Terima kasih Bapak-bapak sekalian yang kami hormati Untuk selanjutnya Kami Kembalikan kepada MC Demikian Sambutan yang pertama Sambutan yang pertama Yaitu Ketua Umum Laskar Kompro Negoro Kepada Ketua Umum Kami bersilakan Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah 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 Puja dan Muhammad Rasulullah Alhamdulillah Sambutan yang Selamat Yang senantiasa kita tunggu Sahafatnya di Yaubil Kiamah Nanti Yang saya hormati Bapak Sulistiana Selaku Dicarik Punggol Yang Barusan melantik Kepengurusan Laskar Punggol Degoro Yang saya hormati Tamu undangan Yang telah hadir pada siang hari ini Yang tidak bisa saya sebutkan Satu persatu Saya mohon maaf Karena saya sudah lancang Berdiri di depan Bapak-Bapak Ibu Sekalian Karena biar bagaimanapun Saya harus berdiri di sini Untuk menyampaikan apa yang menjadi tugas saya Laskar Punggol Degoro Perlu saya tegaskan Bahwa Laskar Punggol Degoro Tidak milik Suatu daerah Laskar Punggol Degoro adalah Milik umum Tidak memandang suku Ras ataupun agama Karena dari Kepengurusan Laskar Punggol Degoro sendiri Ada dari berbagai daerah Itu yang perlu kita Daris bawahnya Karena yang Bertembang di luar sana Bahwa Laskar Punggol Degoro Adalah milik Satu daerah Itu tidak benar Ini setegmen dari Laskar Punggol Degoro Dan dari saya pribadi Yang saya hormati Bapak-bapak Ibu-ibu Kamu undangan Yang dimuliakan Allah Saya sedikit bercerita Tentang Laskar Punggol Degoro Nama Punggol Degoro Banyak yang menanyakan Apa arti Punggol Degoro Tentang Laskar Punggol Degoro Tentang Laskar Punggol Degoro Tentang Laskar Punggol Degoro Adipati Di kota kecil Di Jawa Tengah Yang dulu dinamakan Pesantanan Dan sekarang Menjadi Kota Di Jawa Tengah Yang bernama Kota Padi Tapi Laskar Punggol Degoro Bukan milik orang Padi Karena dari Segi kepengurusan Sendiri Ada dari Jawa Timur Jawa Tengah Bahkan dari Medan Sekalipun ada Jadi sekali lagi Saya tegaskan Bahwa Laskar Punggol Degoro Bukan milik satu daerah Tapi milik umum Saya Berharap Untuk Senior-senior Saya Yang ada di Jogoboyo Mas Kamali Mas Deni Caporin Pak Nanang Dan Tidak bisa Saya sebutkan Satu persatu Bimbinglah kami Jika kami salah Kekurlah kami Karena kami Adalah sebagian Dari Anda Jadi Sekali lagi Saya mohon maaf Kepada Bapak-bapak Ibu-ibu Tamu undangan Yang telah hadir Di sini Saya tegaskan Saya tegaskan Bahwa Laskar Punggol Degoro Bukan milik satu daerah Tapi milik umum Saya rasa Itu saja Yang perlu saya Sampaikan Akhirnya kata Wabinai Taufik Balidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Dan salam Jaksera Buat kita semua Yang Saya hormati Seluruh Hadirin Yang hadir Pada siang hari ini Dalam acara Pengumpuhan Dan pelatikan Punggol Sebaru Maskar Tombor Degoro Untuk itu Membelikan semangat Punggol Sebaru Mohon tepuk tangan Buat Tombor Degoro Terima kasih Saya selaku Kicari Punggowo Atau dalam bahasa Modern Adalah Sekretaris Gilurah Punggowo Yang Pada hari ini Beliau Masih ada Acara di Jakarta Rangkernas Dini Perjuangan Untuk itu Diamanahkan saya Untuk mewakili beliau Dalam hal ini Saya sampaikan Saudara semua Bahwa Yang baru saja Kita Saksikan bersama Pelatikan Pengurus Baru Laskar Tombor Degoro Di dalam Keluarga Besar Punggowo Pak Guiuban Amok Margo Jowo Adalah Pak Guiuban Yang ada Di dalam Punggowo Yang ke-95 Yang ke-95 Keputangan Buat Punggowo Pak Guiuban Yang ke-95 Ini belum lagi Ditambah Dengan Pak Guiuban Bukan Pak Guiuban Komunitas Anak-anak muda Yang kurang lebih Ada 35 Di Punggowo Punggowo Mudo Bapak Ibu Yang saya hormati Saya pesankan Kepada Pengurus Tombor Degoro Yang baru Bahwa Mayoritas Yang saya dengar tadi Mayoritas Anggota Tombor Degoro Adalah Anak-anak muda Anak-anak muda Yang sangat Produktif Saat ini Tentunya Maka Tadi saya sampaikan Bahwa Pak Guiuban Amok Margo Jowo Saat ini Sebenarnya Lebih dari 95 Pak Guiuban Pak Guiuban Maka Tugas Kita bersama Untuk Bagaimana Pak Guiuban Besar ini Menjadi Sangat Bermanfaat Buat anggota Pak Guiuban Yang besar ini Bisa Bisa utuh Jangan sampai Terpecah belah Ke depan Pak Guiuban Pak Guiuban Yang sangat besar ini Lambat Laut Cepat atau lambat Pasti akan terjadi Regenerasi Maka Tugas Pak Guiuban Pak Guiuban Yang anggotanya Dari anak-anak muda Adalah Mempersiapkan diri Ke depan Pasti Akan mengganti Yang sepuh-sepuh Yang tua-tua Makanya itu Harapan besar Saya selaku Pengurus inti Dari Punggowo Adalah Komunitas anak muda Punggowo-mudo Ataupun Termasuk Tobronegoro Dosehu Jogoboyo juga Ini Punya tugas Besar Supaya Bagaimana Keluarga besar ini Tetap utuh Kemudian Ada Sangwan Satu laki-laki Tobronegoro Ada Sejahtera Maka Saya setuju Dengan motonya Adalah Bukan hanya Guyuk-Rukun Tetapi Guyuk-Rukun Dan Sejahtera Tepuk tangan Buat om nomor Benar Memang Kita tidak Hanya Perlu Guyuk-Rukun Tetapi Kita Tujuan Yang lain Yang utama Juga adalah Sejahtera Buat kita Semua Sehingga Di dalam Pak Biuban besar ini Rasa Kekeluargaan Rasa Persaudaraan Akan tambah Tambah Manakala Ada Satu hal Dari Kesejahteraan Di antara kita Juga Pun akan Menikah Bapak Bia Selamat Pak Biuban Among Wargo Jowo Yang jumlahnya Lebih dari 95 Tadi Saat ini Sudah kita Rasakan Bersama Sudah Cukup Cukup Mewarnai Kehidupan Dan Pembangunan Di Kota Bata Baik dari Aspek Politik Ekonomi Dan Sosial Budaya Kebudayaan Kita Juga Hampir Tiap Minggu Itu Paling Ada Empat Kali Petas Seni Tradisi Jawa Di Kota Bata Hampir Tiap Minggu Ada Empat Minimal Yang Kalau Tadi Malam Ataupun Beberapa Hari ini Juga Cukup Sibuk Ikut Dalam acara Karrafal Yang Diasakan Karrafal Budaya Yang Dianakan oleh BP Batang Termasuk Ada acara Dalam rangka Ulang tahun Kota Batang Maka Termasuk Toboronegoro Tadi Saya Sampaikan Mas Tertol Bahwa Kalau Nanti Di Dalam Keluarga Besar Toboronegoro Ini Tidak Ada Grup Kesenian Tradisional Maksudnya Itu Juga Tidak Harus Demikian Tetapi Yang Penting Bermanfaat Kegiatannya Untuk Anggotanya Kalau Lebih Bisa Untuk Saudara-saudara Yang Lain Itulah Harapan Besar Kami Bahwa Komunitas Anak Buda Punggogo Buda Jogoboyo Kemudian Termasuk Laskar Toboronegoro Kedepan Sangat Kita Harapkan Bisa Menggantikan Yang Supus Dan Harus Lebih Baik Dari Yang Ada Sekarang Kurang Lebih Demikian Sampai Dari Saya Apabila Ada yang kurang berkenan Saya mohon maaf Yang Sebesar-besar Dia Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Atas Sambutan Dari Bapak Insinyur Suristiana SD Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Bisa bermanfaat Bagi kita Assalamualaikum Bapak Bagaimana Berat Bersambung Yang Serum Yang Terima kasih Lihat Komplik Bagaimana 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 dan seluruh hadirnya bagian Alhamdulillah bersyukur bahwa siang ini sebagai pahaya yang tadi disampaikan oleh Masa Subhin kita bisa hati dalam berat perempuan Laskar Tombor Mutoro mudah-mudahan beberapa Laskar Tombor Mutoro bisa mewarnai dan bisa memberikan makna yang berarti bagi warga besar kita harusnya warga muta mana Bapak-Ibu, terima kasih bagian yang pertama saya minta maaf pada kali kita kena kami yang lambat banget karena memang cari bagi kami yang ada rangkaian masalah dan setelah ini kami harus membantu wajar lagi mengejar waktu mudah-mudahan di ijara dan mudah-mudahan tidak mengurangi sebuah masalahnya Bapak-Ibu, berarti ya beberapa minggu yang lalu memang warga besar kita bersyukur 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 dan berdiskusi dengan kami tentang bagaimana Laskar Tombor Mutoro harapan kami dengan ibadah Laskar Tombor Mutoro paling tidak satu bersinergi dengan seluruh berapa besar kita yang sudah ada dan sudah eksis tetap mengembangkan biur dan hukum yang menurut untuk menurut dan oke jadi rasa melaku Dwi Dwi rasa ribu Dwi Dwi saya yakin kita semuanya adalah saudara kita semuanya adalah kuat orang musim sahdi orang musim hebat orang musim besar kita bisa mengatakan hebat kita bisa mengatakan besar apabila mampu menjaga yang lemah dan melindungi yang terjadi dan jangan sekali kali kita terpetak-petak atau terpetak-petak karena kenapa ketika kita hidup di sebuah masyarakat di Batam ini semua sungguh semua asgolongan agama ada di sini sehingga pesan saya ketika kita berkumpul ketika kita berpaksanakan tolong lepaskan sekat-sekat suku anak matas dan golongan kita harus mampu berjiwa dan bergerak menjaga dan selalu menjaga NKL sisi lain kami juga berharap dengan kehadiran pembahar-gulor bisa mampu dan bisa membantu perubusan-perubusan baru yang bermakna bagi kita semuanya pengurus seyuganya ngurusi ojoti urus dengan sekali-kali pengurus minta dirus ini yang harus kita dupanya dan di sini lain sebentar lagi kita sudah meninggalkan pembaharibu 2017 ini akan berganti ke tahun 2016 tentu di akhir tahun ini banyak sekali ageda-ageda rakyat banyak sekali ageda-ageda masyarakat dan banyak sekali juga ageda-ageda warga besar kita yang merayakannya tentu peran aktif pengurus-gurus saminta bisa ikut bersama-sama mensuaskan bergantian tahun tersebut sisi lain kami juga beranggap bahwa keberadaan pembaharibu mampu merangkul semua komunik tidak hanya sebatas kelompoknya saja dan jangan sekali-kali pembaharibu kita dibutuhkan harus mampu berjiwa adil bersikap jujur dan berwawasan nasional tentu ini merupakan tugas pengurus tugas sebuah kebesar keboharibu mungkin ini saja pesan kami sekali lagi riset kami siap kapancetan dibutuhkan untuk berdiskusi berkonsultasi berbicara menjadi solusi-solusi terkait bagi kita semua bila itu berbicara Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum